Mari kita belajar bersama mengenai bilangan berpangkat atau nama kerennya eksponen Jadi, ada beberapa sifat-sifat dari bilangan berpangkat Sifat yang pertama ini, A pangkat M dikalikan A pangkat N maka menjadi A pangkat M plus N Jadi, di sini sama-sama A, kemudian kalau dikalikan pangkatnya bisa ditambah Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M minus N Jadi, kalau tadi dikali itu pangkatnya ditambah, kalau dibagi maka di sini pangkatnya dikurang Untuk sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N Maka pangkatnya dikalikan Kemudian yang keempat, jika A kali B pangkat N A kali B pangkat N, maka itu artinya bisa dibisah Jadi, A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N Nah, langsung saja kita ke beberapa contoh dalam penggunaan sifat-sifat bilangan berpangkat Misal, contoh yang pertama Itu, sederhanakan bilangan berikut Sederhanakan Bentuk pangkat berikut Misal, contoh yang pertama Yang simpel-simpel dulu Dua pangkat sepertiga Dikalikan dengan tiga Nah, dilihat pangkat di sini Pangkatnya dua ini berbentuk pecahan Kemudian dipangkatkan lagi dengan tiga Ini seperti sifat yang ketiga Ini dilihat A pangkat M dipangkatkan lagi N Maka nanti A pangkatnya dikalikan M kali N Pertama, di sini Dua pangkat sepertiga Dipangkatkan lagi tiga Maka pangkatnya nanti diapakan? Dikalikan Jadi, dua di sini pangkat sepertiga Dikalikan dengan tiga Ya, kita hitung saja Untuk sepertiga kali tiga itu nilainya Sa, satu Jadi, pangkat satu tidak perlu ditulis Jadi, hasilnya yang ini Dua Jadi, gitu ya Nomor satu ini Sesuai dengan sifat eksponen yang ketiga Untuk soal nomor dua Itu A pangkat dua B pangkatkan tiga Dikalikan A pangkat min dua B pangkat dua Dipangkatkan min satu Nah, ini caranya Ini adalah penggabungan dari sifat Nomor tiga dan nomor empat Jadi, di sini ada A dan B Yang pertama Untuk A kuadrat Ini dipangkatkan tiga Sesuai dengan sifat yang ketiga Kalau A punya pangkat M Kemudian dipangkatkan lagi Maka pangkatnya diapakan? Dikali Jadi, di sini A pangkat dua Pangkat tiga Menjadi A pangkat enam Enamnya dari mana? Ya, dua dikalikan dengan tiga Kemudian untuk B Langsung Di sini pangkat satu Satu kali tiga Berarti B pangkat tiga Kemudian Berikutnya di sini A pangkat min dua B pangkat dua Pangkat min satu Yang variable A dulu A pangkat min dua Dipangkatkan min satu Maka menjadi A pangkat dua Jadi, kok bisa dua dari mana? Ini min dua Dikalikan min satu Min dikalikan min menjadi Plus Dua kali dua Menjadi Satu Kemudian yang B B pangkat dua Dipangkatkan min satu Berarti menjadi B pangkat min dua Selanjutnya Dikumpulkan Variable A dengan Variable A Kemudian Variable B dengan Variable B Di sini A pangkat enam Kalikan A pangkat dua Kemudian B pangkat tiga Dikalikan B pangkat min dua Sesuai dengan Sifat yang pertama A pangkat M Dikalikan A pangkat N Maka hasilnya adalah A pangkat M plus N Maaf Bentuk lainnya adalah A pangkat M plus N Jadi, pangkatnya ditambah Ini juga sudah sama-sama A Kalau dikalikan Berarti pangkatnya ditambah Maka menjadi A pangkat enam Plus dua Kemudian untuk B Variable B B nya menjadi Pangkatnya tiga Ditambah dengan Min dua Kita hitung 6 tambah dua Berarti A pangkat delapan Kemudian Tiga Ditambah Min dua Maaf Di sini Min dua Tiga ditambah Min dua Hasilnya adalah Plus satu Nah Untuk Pangkat satu Tidak perlu ditulis Jadi Bentuk sederhananya Menjadi A pangkat delapan B Untuk contoh Yang ketiga Itu 6A pangkat tiga Dipangkatkan dua Dibagi 2A pangkat empat Masih Sama Dengan sifat Yang ketiga 6 Disini Pangkat satu Dikalikan dengan Pangkatnya ini Dua Menjadi 6 pangkat Dua Karena Satu kali dua Hasilnya Dua Kemudian Untuk yang A A pangkat tiga Dipangkatkan dua Berarti Pangkatnya Dika Dikalikan Sesuai dengan Sifat yang ketiga Berarti Disini A nya Menjadi Pangkat enam Kemudian Yang penyebutnya Masih sama Yaitu 2A pangkat Empat Bisa kita hitung Disini Untuk 6 pangkat dua Yaitu 36 Nilainya Kemudian A pangkat enam Tetap Penyebutnya juga Tetap 2A pangkat Empat Nah Bisa dibagi langsung Yaitu 36 Dibagi dua Hasilnya 18 Kemudian A pangkat enam Dibagi A pangkat empat Ini Menuju sifat Yang nomor dua Kalau Dibagi Maka Pangkatnya Dikurangi Berarti Disini A nya Menjadi Enam Dikurangi Empat Jadi 18 A nya Pangkat Dua Jadi Bentuk sederhana Dari ini Yaitu 18 A pangkat Dua Untuk Contoh Soal Yang keempat Yaitu P Kuadrat Ki Pangkat Tiga Dipangkatkan Empat Dibagi P Pangkat Tiga Ki Pangkat Empat Untuk Pembilang Dulu P Pangkat Dua Dipangkatkan Lagi Empat Maka Pangkatnya Dikalikan Itu Dikalikan Dua Dikalikan Dengan Empat Menjadi P Pangkat Delapan Kemudian Untuk Ki Nya Juga Sama Ki Punya Pangkat Tiga Dipangkatkan Lagi Empat Maka Pangkatnya Dikalikan Yaitu Tiga Kali Empat Menjadi Dua Belas Untuk Penyebutnya Masih Sama Kita Bagi Sesuai Dengan Variable Yang Sama Untuk P Dulu P Pangkat Delapan Dibagi P Pangkat Tiga Maka Sesuai Dengan Sifat Yang Kedua Yaitu Pangkatnya Dikurangi Jadi P Menjadi Delapan Dikurangi Tiga Kemudian Ki Ini Pangkatnya Dua Belas Yang Bawah Empat Jadi Dua Belas Dikurangi Empat Maka Disini P Nya Lima Delapan Dikurangi Tiga Itu Lima Kemudian Ki Nya Dua Belas Dikurangi Empat Jadi Delapan Untuk Seberhananya Adalah P Pangkat Lima Hi Pangkat Delapan Berikut Tadi Adalah Beberapa Contoh Soal Mengenai Sifat Sifat Dari Bilangan Berpangkat Semoga Bermanfaat Bermanfaat Tadi Dramat Tadi Terima kasih.